Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak kerasa ya hari ini udah hari ke sebelas Kita berpuasa Di tahun 2021 Nah kali ini Aku mau kasih Cara bikin Takjil simple yang pasti Disukain sama keluarga ya Nah ini disini aku punya Tape atau payem Yang udah dibuang Bagian tulang tengahnya Disini aku juga Punya timun suri yang udah dipotong Kotak seperti ini Dan disini Aku udah punya cincau Ini cincau hitam ya bun Ini udah dicuci bersih dan dipotong Kotak juga Disini ada es batu, air putih Susu kental manis dan Sirup koko pandan Ini mudah dan simple Serta gampang banget ya bun Nah ini untuk pertama-tama Kita masukin Cincaunya dulu ya bun ya Sesuai selera sih Mau seberapa banyak Cincau ini enak ya bun Segar banget Bisa Buat panas dalam Apalagi belum puasa gini Biasanya sering serai awan Atau sakit tenggorokan ya bun ya Nah disini Saya juga tambahin timun suri tadi Secukupnya Sesuai selera Setelah itu saya tambahin Tapi singkong atau piyeng Sesuai selera juga ya bun Ini bener-bener seger Dan enak banget bun Setelahnya saya tambahin Es batu Sesuai selera juga Ini favorit suami Nah suami kalau buka bukasa Satu mangkuk ini pasti abis Wuhh Seger banget Sedikit air Secukupnya ya Biar enggak terlalu kental Nah setelah itu Kita masukin sirupnya Ini aku pinggirin dulu ya bun ya Nah ini secukupnya sirup Koko pandan aku pakai yang marjan Wow Mentap Setelah itu Masukin kental manis Secukupnya sesuai selera ya bun Ini pasti seger banget Nah setelah itu diaduk rata Warnanya cantik Pink-pink gimana gitu ya Nah ini udah jadi bun Es buah simple Seger Dan pastinya banyak yang doyan Nah simple banget kan bun Mudah banget Ini mah gampang Pernyampil 5 menit juga udah jadi Semoga jadi inspirasi ya bun Selamat mencoba Selamat mencoba